oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai candy lover pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sarmin yang akan membawakan satu bacoran alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kita pun akan melihat panesa kembali yang akan membuat argadana dan juga sapira pun benar-benar sangat kaget dan dia pun seakan tidak percaya kalau ternyata panesa pun telah hadir kembali dan datang menemui tante kesayangannya tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar sinetron love story the series episode-nya semakin panjang semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan dan kita pun akan melihat kehancuran keluarga ramah dan juga raisa karena saat ini ramah yang selalu saja akan seperti mengkhianati cinta raisa bahkan di saat-saat seperti ini ramah pun selalu saja mengingat tentang keberadaan panesa saat ini dan raisa bilang terhadap ramah bahwa dirinya pun ingin segera bercerai dengan ramah namun saat ini argadana bersama dengan sapira pun benar-benar sangat shock dan kaget sekali ketika panesa pun datang mengunjungi dimana argadana dan juga sapira berada dan kita pun akan melihat aksi panesa yang akan kembali ke sinetron love story the series tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan juga kru sinetron love story the series tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun akan melihat kembalinya panesa yang akan membuat ramah pun menjadi kembali dan diduk der ya guys ketika bertemu kembali dengan panesa namun saat ini kita pun akan melihat argadana yang akan melarang keras ramah bertemu dengan panesa karena saat ini dilan yang akan mencoba untuk mendekati panesa dan semoga saja dilan dan juga panesa pun akan berjodoh ya guys dan kita pun akan melihat kebahagiaan dilan dan juga panesa dan panesa pun akan membuat dilan pun menjadi bahagia ketika panesa mendapatkan cinta sejati yang akan dia miliki untuk selama-lamanya dan kita pun akan melihat dilan yang akan benar-benar menjadi pendamping panesa dan saat ini kendra wilantara pun melarang ramah untuk mendekati panesa kembali dan kita pun akan melihat kendra wilantara yang akan bersikeras untuk melarang si ramah menemui panesa dan akan menikah kembali bersama dengan panesa dan argadana pun mendukung keputusan kendra wilantara agar dilan bisa berjodoh dengan panesa tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya mas minin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan melihat kelangsungan sinetron love story the series yang setiap hari hadir hanya di sctp satu untuk kita semua dan kita pun akan melihat dinda bersama dengan ramah yang akan menyesal seumur hidupnya ketika dia pun telah menyianyikan wilantara dan juga ken yang selama ini selalu memberitahukan bahwa wilantara pun tidak pernah namanya berselingkuh karena dinda pun saat ini akan benar-benar merasa terpukul karena wilantara pun tidak akan pernah kembali lagi kepada dirinya bahkan wilantara pun akan bersanding bersama dengan emily dan kita pun akan melihat kebahagiaan dan wilantara pun akan menjadi papah sambung bagi satria ya guys dan kita pun akan melihat kehancuran rumah tangga ramah dan juga raisa tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun akan melihat saat ini dinda yang akan benar-benar dimarahi dan akan membuat dirinya pun merasa bersedih ketika saat ini ramah akan segera menceraikan raisa dan raisa pun sudah tidak tahan melihat tingkah ramah yang selama ini membuat dirinya pun selalu bersedih dan sakit hati dan kita pun akan melihat kebahagiaan yang akan didapat kembali nih oleh kendrawi lantara dan juga maudi karena selama ini dia pun sudah bersusah payah untuk mempersatukan kia dan juga el dan akhirnya dia pun berhasil dan kita pun akan melihat kebahagiaan yang benar-benar sempurna bagi kendrawi lantara dan juga maudi namun hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan ini lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati